Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Budilah mulai kesempatan kali ini Budilah akan melanjutkan materi kita yang kemarin yaitu terkait dengan organ dan sistem organ pada tumbuhan nah anak-anak kalau kita kemarin sudah bahas terkait dengan jaringan tumbuhan kali ini kita bahas organ dan sistem organnya ya biar nanti paham nah tetapi untuk materi yang kemarin juga jangan sampai dilupakan karena itu juga ada hubungannya dengan materi yang sekarang ini nah langsung aja ini dia materinya jangan diloncat-loncat silahkan disimak sampai full biar paham semua jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentarnya nah anak-anakku Budilah ingin mengingatkan kepada kalian dulu pada saat kalian masih SD, masih SMP pasti pernah ya belajar terkait dengan organ tumbuhan nah organ tumbuhan pada saat kalian masih SD dan SMP dulu belajarnya ada berapa aja coba masih ingat apa belum masih lupa kok masih lupa masih ingat apa sudah lupa gitu loh maksudnya masih ingat ya jadi ada akar, ada batang, kemudian ada daun, kemudian ada buah, ada bunga, juga ada biji nah tapi untuk materi-materi yang di SD dan SMP itu belum sampai ke dalam-dalamnya ya belum sampai dikupas ke tingkat jaringannya nah di SMA kali ini kita akan bahas itu biar kalian tahu akar itu dia tersusun oleh jaringan apa aja sih batang itu tersusun oleh jaringan apa aja sih nah ini dia penjelasannya akar sebelum saya menjelaskan Budila ingin ingatkan kembali coba sekarang kalian bayangkan bentuk akar yang pernah kalian lihat itu seperti apa oke sudah dibayangkan semuanya ya nah jadi akar itu dia pada dasarnya memberikan fungsi pada tumbuhan yaitu terkait dengan satu memperkokoh tegaknya tumbuhan tanpa akar tumbuhan tidak bisa kokoh ya kemudian yang kedua akar berfungsi sebagai penyerap air penyerap mineral penyerap unsur hara yang ada di dalam tanah sehingga bisa masuk ke dalam tumbuhan dan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk batang dan juga daun nah yang ketiga akar juga bisa sebagai penyimpan cadangan makanan contohnya apa? contohnya itu ketika kalian menanam ubi singkong dan ubi jalar ya itu di bagian akarnya kan menggelembung-menggelembung ya nah itu adalah salah satu contoh bahwa pada tumbuhan singkong itu akarnya juga difungsikan sebagai penyimpan cadangan makanan nah berdasarkan anatominya atau susunan komposisi dalam akar ya itu ternyata dia tersusun atas epidermis korteks, endodermis dan juga stel atau silinder pusat nah pada bagian akar ini ada bagian yang paling khas yaitu adalah endodermis bagian ini sangat khas tidak ada akar karena hampir tidak bisa ditemui di bagian yang lain ya tidak ada di batang, tidak ada di daun, tidak ada di bunga, tidak ada di buah, juga tidak ada di biji hanya khusus ada di akar nah untuk pemahami silahkan lihat ya anak-anak ini ada gambar dari penampang akar yang sudah disayat dan dilihat di bawah mikroskop ya jadi kalau di sini ada namanya akar dikotil dan juga ada akar monokotil pada dasarnya komposisi jaringannya itu sama antara monokotil dan dikotil hanya ada, hanya aja ada beberapa jaringan tumbuhan yang dia susunannya agak berbeda ya apa itu? nah yang agak berbeda itu adalah di susunan berkas pembuluhnya atau di saluran pembuluhnya yaitu flom dan silam nah yang pertama akar itu disusun oleh epidermis ya dia itu letaknya paling luar tentunya berfungsi sebagai pelindung nah sehingga yang paling luar antara tumbuhan monokotil dan dikotil ini sama-sama akarnya dibentuk oleh disusun oleh epidermis nah di bawah epidermis ada namanya korteks ya di bawah korteks ada yang namanya endodermis yang Budila bilang tadi jaringan yang paling khas ya dan di bawah endodermis ada yang namanya stel yang disitu juga ada perisikel yang di dalamnya juga terdapat saluran pembuluh atau pembuluh pengangkut flom dan silam nah pada dasarnya seperti itu nah kalau kita lihat hanya susunannya saja yang berbeda kalau di akar dikotil itu susunan pembuluhnya seperti ini kalau akar monokotil ternyata dia susunan berkas pembuluhnya seperti ini ya untuk lebih jelasnya marilah kita kupas satu persatu fungsi dari jaringan akar ya jaringan akar yang pertama adalah epidermis epidermis itu dia disusun oleh satu lapis sel yang dia itu susunannya sangat rapat dan juga tidak ada ruang antar sel karena fungsinya adalah sebagai pelindung jadi dia membutuhkan struktur yang rapat agar tidak mudah ditembus oleh benda asing yang dari luar ya kemudian dia juga bisa mengalami modifikasi membentuk bulu-bulu akar nah kalau kalian pernah tuh ya mencabut bulu akar eh mencabut bulu akar mencabut akar tumbuhan itu pasti kita bisa lihat ya ada bulu-bulu halus ya itu adalah salah satu modifikasi dari epidermis ya kemudian dia karena letaknya paling luar tentu dia berfungsi sebagai penyerap air dan garam mineral ya dari tanah untuk dimasukkan ke pada batang dan juga daun seperti itu nah berikutnya adalah korteks kalau lihat di bagian korteks ini ya ini adalah bagian jaringan yang paling luas ya di antara jaringan yang lainnya ya ini nah korteks ini dia berbentuk atau tersusun oleh lapisan-lapisan sel lapisan-lapisan sel yang berdinding tipis dan tidak rapat dan juga terdapat celah antar sel atau ruangan antar sel sehingga di korteks itu bisa dilakukan namanya pertukaran gas ya jadi berbeda dengan epidermis ya kalau di korteks itu dia longgar kemudian tersusun atas lapisan-lapisan sel dan juga bisa terjadi pertukaran gas di sana nah sedangkan kalau endodermis ya endodermis itu dia adalah batas antara lapisan korteks dengan lapisan yang ada di bawahnya yaitu lapisan stel atau empulur ya nah itu ada yang namanya endodermis endodermis ini dia selnya mengalami penebalan ya penebalan dari lignit dan suberin nah namun diantara endodermis ini nanti ada bagian-bagian tertentu dari endodermis yang tidak melakukan penebalan sehingga air dan mineral itu bisa masuk melalui situ nah bagian endodermis yang tidak mengalami penebalan itu disebut sebagai plasmodesmata nah sehingga plasmodesmata itu bisa digunakan sebagai jalur untuk masuknya air dan garam-garam mineral ya yang dari korteks menuju ke stel atau menuju ke silinder pusat sudah paham ya anak-anak ya nah selanjutnya adalah silinder pusat nah daerahnya itu di sini ya di dalam silinder pusat ini ada yang namanya perisikel nah perisikel itu juga nanti ada yang namanya berkas pengangkut atau pembuluh yaitu plom dan silom yang tentunya dia fungsinya kalau plom saya ingatkan kembali dia fungsinya sebagai pengangkut hasil fotosintesis sedangkan kalau silom berfungsi sebagai pengangkut air seperti itu ya nah berikutnya pada tumbuhan dikotil antara silom dan plom ini terdapat kambium jadi perbedaan yang paling mendasar antara akar dikotil dengan akar monokotil adalah ada tidaknya kambium nah kambium itu biasanya terdapat di akar dikotil khususnya di antara plom dan silom kambium ketika tumbuh ke arah luar dia membentuk plom ketika kambium tumbuh ke arah dalam maka dia akan membentuk silom seperti itu ya jadi kalau saya ulangi lagi kalau akar dikotil dia terdapat kambium kalau monokotil dia tidak ada kambium oke sekarang batang nah anak-anak semuanya batang itu sebagai alat transportasi dan penyokong ya dan yang kedua sebagai penyimpan cadangan makanan dan juga bisa mengandung klorofil sehingga dia juga bisa berfungsi sebagai penyokong atau pen support proses fotosintesis nah pasti kita sering ya mengetahui ya ada beberapa tanaman itu yang batangnya itu tidak warnanya coklat ya ada warnanya juga yang hijau ya contohnya adalah batangnya padi ya batangnya jagung itu dia warnanya kan hijau nah beberapa aja batang yang warnanya hijau itu dia bisa difungsikan sebagai tempat fotosintesis ya atau banyak mengandung klorofil disitu sehingga proses fotosintesis bisa terjadi di batang ya untuk tumbuhan-tumbuhan yang memiliki warna hijau ya di bagian batangnya nah disini budilah sajikan pada kalian ada dua macam berkas eh sorry ada dua macam penampang batang ya ada penampang batang dikotil ada penampang batang monokotil kita bisa lihat ya dari sini yang kelihatan lebih kompleks ya itu adalah penyusun batang pada dikotil sedangkan kalau tumbuhan monokotil ini susunan batangnya lebih sederhana ya bisa kita lihat sendiri nah seperti itu nah ternyata jaringan pembulu pengangkut silam dan flum yang ada di dalam batang itu dia ternyata satu saluran dengan yang ada pada akar dan juga ada pada daun sehingga air dari dalam tanah kemudian hasil fotosintesis dari daun itu bisa sangat cepat tersebar ke seluruh tumbuhan karena adanya pembuluh silam dan flum ini yang dia itu satu jalur atau satu saluran sehingga semuanya bagian tumbuhan bisa terdistribusi yang namanya air dan dan ini dan hasil fotosintesisnya dan unsur haranya juga tentunya nah seperti itu nah berdasarkan jenis berkas pengangkut ini batang bisa dibagi menjadi 5 bisa kita lihat ada kolateral terbuka ada tipe kolateral tertutup ada berkas pengangkut bikolateral ada tipe amfifasal dan juga ada amfikribal nah ini bisa kita lihat dari gambar perbedaannya mudah sekali ya kalau kolateral terbuka itu antara flum dan silam itu dia ada kambiumnya di bagian tengah ya flum itu nanti ada di bagian luar dan silamnya itu ada di bagian dalam dan di tengah-tengahnya itu ada kambium sedangkan kalau kolateral tertutup itu hanya tersusun atas flum dan silam tidak ada kambiumnya kalau bikolateral itu ada 2 flum yang mengapit silam jadi flum luar dan flum dalam ini dia mengapit atau berada di antara silam silamnya berada di tengah-tengah diapit oleh flum dalam dan flum luar sedangkan tipe amfifasal ini flumnya ada di tengah sedangkan silamnya mengelilingi jadi silamnya mengelilingi flum sedangkan flumnya dia ada di tengah kalau amfikribal itu silamnya yang ada di tengah sedangkan flumnya dia mengelilingi silam seperti itu ya jadi sangat mudah kan untuk membedakan jenis berkas pengangkut berdasarkan letaknya ya seperti itu ada kolateral terbuka, tertutup di kolateral, amfifasal dan juga amfikribal mudah-mudahan kalian pahami ya berikutnya daun nah kalau kita bicara tentang daun pasti yang di pikiran kita itu hijau-hijau-hijau gitu ya betul jadi daun itu dia identik dengan warna hijau karena disitu pasti pusat fotosintesis banyak sekali prolofil banyak sekali plastida ya sehingga disitu tempat terjadinya fotosintesis nah secara umum daun ini memiliki komposisi yang sedikit berbeda dengan akar dan batang ya kita lihat disini ada disusun oleh epidermis atas dan juga ada epidermis bawah jadi ada dua macam epidermis ya yang menyusun daun ada epidermis atas dan ada epidermis bawah kemudian ada parenkim, palisade dan spons ya masih ingat ya parenkim atau jaringan dasar palisade dan spons itu adalah jaringan dasar atau parenkim jenis asimilasi ya sehingga disana dia banyak sekali klorofil dan bisa berfungsi sebagai proses fotosintesis nah disini ya yang ini palisadenya sedangkan yang spons yang ini ya dia lebih longgar dan banyak terdapat ruang antar sel sedangkan palisadenya dia lebih rapat dan sedikit sekali ruang antar sel nah kemudian yang khas dari daun pasti ada namanya stomata nah sehingga anak-anak berdasarkan letak stomatanya ini daun dibagi menjadi tiga tipe ya apa aja itu yang pertama adalah daun tipe amfistoma nah amfistoma itu yang bagaimana amfistoma itu stomatanya ada di atas dan juga ada di bawah daun atas dan bawah daun ini ada stomatanya tipenya amfistoma kemudian yang kedua ada tipe hipostoma jadi stomatanya hanya ada di bagian bawah daun contohnya kayak ini ya stomatanya hanya ada di bawah daun berarti yang ada di gambar ini ini adalah termasuk tipe hipostoma hipo itu artinya bawah kalau kalian mau menghafalkan yang cepat hipo itu bawah ya kemudian ada tipe epistoma nah epistoma ini kebalikannya jadi dia itu stomatanya letaknya ada di atas nah disini misalnya nah kalau di atas namanya epistoma kalau di bawah namanya hipostoma kalau ada di atas bawah namanya amfistoma seperti itu ya anak ya berdasarkan letak stomata nah ini juga ada macam-macam tumbuhan ada macam-macam tumbuhan itu dibagi menjadi tiga macam ada tumbuhan C3 ada C4 ada CAM nah ini apa ya bedanya kalau kita lihat dari anatomi daunnya tumbuhan C3, CA4 dan CAM ini dia ada perbedaan ya yang pertama kalau tumbuhan C3 itu sel fotosintesis tidak memiliki berkas yang jelas sel mesofil besar dan tidak rapat sel-sel seludang ikatan pembuluh kecil dan juga banyak itu untuk C3 nah kalian harus tahu ya bahwa hampir 95% bukan 95% hampir 85% ya tumbuhan di dunia ini ini adalah golongan dari tumbuhan C3 nah dan sisanya adalah golongan C4 dan CAM seperti itu ya yang paling banyak adalah tipe C3 nah sedangkan saya lanjutkan lagi ya anatomi daun pada tumbuhan C4 itu adalah sel seludang pembuluh tertata dengan baik dan kaya organel sedangkan kalau sel mesofil tidak terlalu besar dan lebih rapat ikatan pembuluhnya lebih sedikit untuk tumbuhan C3 itu biasanya tidak ada sel-sel palisade dan terdapat vakuola yang besar di dalam mesofil tidak terdapat palisade namun ada vakuolanya kalau C3 seperti itu nah letak dari kloroplasnya kalau mesofil kalau C3 ini letaknya di mesofil daun atau monomorphic kalau C4 ini mesofil adanya di mesofil daun dan seludang makanya disebut dimorphic kalau CAM itu dimesofil atau monorphic jadi antara C3 dan CAM ini dia sama dalam hal tempat dari kloroplas sedangkan kalau C4 ini dia kloroplasnya ada di dua tempat di mesofil dan juga ada di seludang mesofil itu apa sih mesofil itu jaringan palisade sama jaringan spon tadi kalau digabung jadi dua itu namanya disebut sebagai jaringan mesofil kalau kalian belum tahu ya bolehlah jelaskan seperti itu oke kalau kloroplasnya saya ulangi lagi ya di C3 itu dia adanya cuma di mesofil kalau di tumbuhan C4 itu dia adanya di mesofil daun dan seludang sedangkan tumbuhan CAM itu dia adanya di mesofilnya doang nah contohnya tanamannya apa nah kalau C3 ini dia hampir semua anggiosperme ya contohnya durian apel dan mangga atau tumbuhan berbiji tertutup ya kemudian kalau tumbuhan CAM ini contohnya di monokotil itu ada tebu dan jagung dan ketika dia juga ada di tumbuhan di kotil contohnya adalah amaranthaseai ya seperti itu nah kalau tumbuhan CAM itu tumbuhan sekulen atau tumbuhan yang serofit ya contohnya adalah tumbuhan kaktus danida buaya nanas-nanasan atau agave ya dan lain sebagainya dia itu hidupnya di tingkat air yang rendah ya seperti itu nah kenapa sih kalau disebut C3 kenapa disebut C4 dan kenapa disebut CAM itu ternyata disebut C3 karena menghasilkan senyawa pertama yang punya 3 karbon disebut C4 karena menghasilkan senyawa pertama yang memiliki 4 karbon disebut CAM karena dia mengikat CO2 pada malam hari dan siang hari stomatanya menutup ya jadi mengikat CO2-nya itu pada malam hari dan pada siang harinya itu stomatanya tertutup itu kalau CAM seperti itu ya nah mekanisme membuka dan menutupnya stomata kalau C3 itu pada siang hari stomatanya membuka malamnya menutup C4 pun demikian siang membuka malam menutup tapi kalau tumbuhan CAM ini kebalikannya siang harinya dia menutup malam harinya dia membuka stomatanya seperti itu nah itu dia ya beberapa perbedaan dari tumbuhan C3 C4 dan CAM mudah-mudahan kalian paham untuk lebih jelasnya kita lihat disini ada anatomi daun C3 C4 dan CAM kalau kita lihat di bawah mikroskop nah itu seperti ini nah ini yang C3 yang C3 itu susunannya hampir seperti ini kalau C4nya itu seperti ini bisa kita lihat ya perbedaannya apa kalau dilihat dari epidermisnya sama ya kan epidermisnya sama tuh sama ya kemudian dilihat dari susunan palisadenya kalau C3 ini palisadenya sejajar dengan epidermis ya sedangkan kalau ini dia palisadenya mengelilingi ya mengelilingi seperti ini dia bentuknya bulat nah kalau ini enggak ya dia tidak mengelilingi tapi dia berjajar rapi sejajar dengan epidermis dilihat dari spong mesofil atau jaringan spon atau jaringan bunga karang ya itu letaknya seperti ini nah seperti itu ya sedangkan kalau spong disini itu dia malah enggak ada ya enggak ada spongnya ternyata dia kemudian kalau vaskular blender atau pembuluhnya pembuluh vaskularnya itu sama dia juga melingkar ya dan di dalamnya juga ada terdapat silam dan phloem yang tersebar juga sama kemudian dilihat dari stomatanya juga sama jadi yang paling mendasar yang berbeda itu dilihat dari palisadenya ini palisadenya melingkar letaknya yang ini dia sejajar seperti itu nah kalau CAM seperti ini nah ini stomatanya ini kelihatan ini stomata stomatanya ya ini pada tumbuhan nanas-nanasan atau agave seperti itu jadi pasti ada perbedaan disini nah sekarang bunga bunga itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan ya kenapa seperti itu karena disitu ada bunga jantan dan ada bunga betinanya juga ya kan kalau alat kelamin jantan pada bunga itu dinamakan sebagai benang sari sedangkan alat kelamin betina itu dinamakan sebagai putih yang mana yang ini nah berdasarkan jenis bunganya ini ada yang dinamakan bunga lengkap bunga sempurna bunga sempurna itu adalah jika satu bunga itu memiliki putih dan benang sari jadi satu bunga ini punya dua alat kelamin ya kemudian kalau bunga lengkap ini dia memiliki putih dan benang sari dan juga ditambah dengan perhiasan bunga perhiasan bunga itu seperti apa seperti kelopak seperti makota seperti itu jadi dia kalau digambar ini ini termasuk sebagai bunga lengkap karena dia punya putih punya benang sari punya perhiasan bunga juga ada loh ya tumbuhan itu yang tidak memiliki perhiasan bunga yang lengkap ada kalau kalian searching-searching coba kalian ingat-ingat lagi tumbuhan apa ya yang dia itu bunganya itu yang kira-kira tidak memiliki perhiasan bunga pasti ada nah sekarang buah buah itu pada dasarnya seperti ini ya susunannya jadi ada tiga lapis ada endokap ada mesokap ada exokap nah endokap mesokap dan exokap ini disebut sebagai perikap ya exokap ini dia yang paling luar ya lapisan paling luar biasanya dia buwarna kalau misalnya buah apel berarti warnanya merah kalau buahnya apa namanya jeruk berarti warnanya kuning nah ini biasanya kulit buah itu namanya exokap ya sedangkan kalau mesokap itu daging buahnya ya ini bagian yang paling luas ya yaitu mesokap kalau dia jeruk berarti daging buahnya ya berupa air ya air yang kecut itu kalau misalnya apel ya daging buahnya ya berupa apel lagi itu yang warna putih itu yang bisa kita makan ya nah sedangkan endokap ini adalah bagian selaput biasanya dia bentuknya selaput yang ini yang keras ya sebelum mendekati biji itu biasanya ada selaput ada selaput yang keras itu namanya exokap contoh endokap ya contohnya itu kayak apel ketika kita kupas itu di tengah-tengahnya kan pasti ada bagian yang dia itu agak atos sebelum ke biji ya itu agak atos biasanya kita kupas juga itu nah itu juga namanya endokap oke anak-anakku sudah paham ya terkait dengan organ-organ pada tumbuhan yang perlu kalian dalami adalah batang daun dan juga akar ya karena itu adalah yang paling utama bagian tumbuhan atau organ tumbuhan yang paling utama nah sedangkan yang lain seperti buah dan biji itu sebagai tambahan ya dan bunga bunga itu juga termasuk ini ya penting jadi bunga akar batang dan daun kalian harus memahami itu untuk buah dan biji nanti bisa kita teruskan ya itu pembahasan itu di kelas 3 terima kasih untuk perhatiannya kalau ada pertanyaan silahkan catat tulis di bagian komentar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati